Halo guys, balik lagi bersama gue si Denny Septyawan Kali ini kita bakal melanjutkan progres dari game Run Simulator Di episode 6 ini, gue bakal nunjukin ke kalian progres atau proyek terbaru dari gue ya Gue bakal nunjukin proyek terbaru gue Gue udah bikin blueprint kemarin ya Blueprint sesuai dengan yang gue inginin sebelumnya gitu Gue udah pernah ceritakan kalau gue bakal buat proyek yang lebih besar di sini gitu Dan rumah ini gue gak bakal pakai ya untuk mengelola daging Karena gue udah buat di, waduh ada gambarannya guys disitu Sudah gue buat rumah yang baru untuk pengolahan daging guys Nah, jadi rumah ini bakal gue taruh aja untuk sebagai hiasan saja ya Dan rumah yang selanjutnya 1, 2, 3 Nah, itu dia rumah yang akan kita buat Dan kita akan lanjutkan hari ini Dan disini gue udah beli beberapa bahan ya Beberapa bahan hasil dari jualan babi Yang gue tingkatkan harga jualnya Dengan cara kalian bisa lihat sendiri ya Di, apa sih namanya, reels gue Nanti kalian lihat sendiri ya Ini gue bakal buat dulu Atau gue buat yang ini dulu ya Atau ini dulu deh, sebagian dulu ya Nah, rencananya disini kan udah gue rencanain dari awal kita bermain ya Disini ada, apa sih namanya, perkebunan Dan disini kandang sapi Ini udah, udah bagus banget sih guys ya Nah, ini kita bakal jadikan dulu Nah, kita bawa dulu ya Semuanya ini bakal kita bawa Kayunya Untuk dijadikan ini ya Ini butuh kayu udah Ini wood planknya udah Ini wood plank 1 lagi Glassnya butuh Ini butuh wood plank juga ya Tapi, oh Ini harus jadi dulu guys Berarti guys Nah, kan Berarti kita harus menjadikan Alat-alat yang disini dulu ya Berarti kita langsung bawa aja sih Nah, ini babinya Untuk babinya ini bakal gue buat Bakal gue jual sih Si babi ini Dengan harga yang bisa gue tingkatin Nantinya Terus itu ini bakal gue sambungin dulu ya Oke, kita bakal mundur-mundur sedikit Sedikit Oke, langsung kita hatch Eh, hatch ya Oke, sudah nyambung ya Oke, kita langsung saja bawa Kayu dan kacanya Gue juga udah beli banyak sekali Besi Coba kita bisa lihat ya Di sana babi kita sudah menumpuk guys Terlalu banyak babi Sehingga ini babi jantannya Gue ambil yang besar-besar Untuk gue jual nantinya ya Nah, disini Kita bakal lanjutkan Progres kita Dalam membuat Ini kita taruh dulu ya Membuat rumah baru kita guys Nah, ini ya Nah, ini begini nanti jadinya guys Bentar ya Kita matikan dulu lampunya Karena bikin silau guys Nah, begini ya Keren banget nggak Nah, begini ya Nah, udah ya kan Di bagian sini udah Di sini udah Di sini udah Wow, mantap banget kan guys Nah, ini kita bakal Satu Jadikan Terus ini bakal gue ambil Untuk menjadikan kaca yang disini Kita bakal bikin Bagian bawahnya dulu ya Nah, begini ya Mantap banget guys Nah, yang belum berarti Di bagian sini Dan di atas Oke, kita bakal taruh dulu Ini mungkin bakal kelebihan nih Kacanya Tapi nggak masalah ya Kita bakal taruh di gudang Lama kita yang ada di sana guys Nah, ini kita bakal Naik Terus kita jadikan dulu Satu per satu Begini Eh, atau ini gue bakal hancurin dulu deh Begini ya Ini bakal kita hancurin guys Terus kita bakal jadikan Pagar guys Biar Biar nanti sewaktu-waktu Sewaktu siang Ini kan kaca nih Bagian sininya kaca Di sini bakal terang guys Di tengah sini terang Dan di bawahnya juga terang guys Begitu ya Bagus kan Oke, kalau sudah bagus Kita bakal bikin pagar Begini kecil aja Di bagian sini guys Nah, gini ya Nah, mantap banget guys Nanti Untuk bagian atasnya Belum gue pikirin Bakal buat apa Tapi intinya bakal bagus banget nih guys Nah, ini kita bakal hancurin dulu Terus kita bakal buat pagarnya lagi Di situ Aduh, susah banget guys Nah, gini ya Kalau jatuh kita terpaksa Aduh, jatuh guys Beneran Nah, berarti kita buat dulu ya Begini, begini Nah, keren banget kan guys Nah, begini ya Nanti ini bakal jadi tempat Untuk mengelola daging guys Nah, begini kita bakal ambil semua Kayu kita Ini udah Kita bakal jadikan semua ini Dan Bakal menjadi tempat terkeren Rumah terkeren kita sih guys Ya Nah, begini ya Oh, ini udah Wood length-nya kurang Berarti kita jadikan dulu lantai-lantainya dulu ya Baru atapnya guys Nah, gini Kita jadikan dulu Begini Terus kita bakal Buat pagar Di sininya Begini ya Nah Mantap kan guys Nah Begini ya Nah, dengan begini Ruangan kita Gak bakal gelap guys Karena Bagian atasnya itu kaca Apa? Atap kaca Sehingga di Jika siang Rumah kita bakal terang guys Jadi kita gak butuh-butuh banget Yang namanya pencahayaan di siang hari guys Pencahayaan Maksudnya pencahayaan ini ya Pencahayaan dari lampu Gitu ya Jadi kita bisa memanfaatkan Sinar matahari pada siang hari guys Mantap banget kan Nah Ini kita bakal lanjutkan saja Ininya udah Disini udah Kita butuh kaca 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 ya Nah Disini ya Oh Woodplank lagi guys Itu guys Glassnya udah Berarti ini Kita jadikan dulu yang disini Begini Nah Mantap kan guys Nah Kita langsung aja Selesaikan dulu Baru kita Melanjutkan untuk Progress yang ini Terus kita beli Sapi ya Karena Uang kita sudah 3.947 Dan Tentu saja Uang ini Sangat cukup Untuk Membeli sapi Dan juga Peralatan lainnya Yang gue butuhin guys Nah Begini ya Nah Jadi guys Tinggal dikit lagi Selanjutnya kita bakal Buat blueprint Untuk Mengelola Daging guys Nah Gini ya Keren banget guys Nah Begini ya Rencana Rencananya itu Gue bakal Buat Di bagian sini Di bagian sini Mungkin Tempat lemari Anu ya Lemari Apa sih namanya Salami Dan disini Tempat Pengolahan Dagingnya Masaknya mungkin ya Atau terlalu jauh Atau gimana guys Atau Lemarinya itu Kita buat double aja guys Double Tengah sini Sama disini Terus Oh lemari Dua begini guys Dua begini Disini dua begini Terus itu kompornya Dua-dua begini ya Gimana guys Bagus gak Begitu guys Sepertinya bagus ya Oke kita bakal Lihat nanti Kita bakal buat Blueprintnya Ketika Sudah Jadi Bagian sini guys Oke Nah Gini ya Kita langsung saja Ke atas Gini Nah Atapnya Sudah selesai Sebagian Dan kita akan Melanjutkan Bagian Oh Ini Menghalangi ya Oke kita pindahkan dulu Kita bakal ambil Masih tenang guys Kayu kita masih banyak guys ya Masih ada yang di bagian sana Tapi Kalau kurang Gue bakal Beli lagi guys Karena duit kita masih banyak Oh ini sudah cukup ya Yang bagian sini udah cukup Berarti kita bakal buat yang bagian sini aja Oke kita bakal tambahkan lagi Di bagian sini Nah kita ini pindahkan dulu guys Nah Oh ini Anu guys Sudah cukup guys Gue lupa guys Kita kurang Cermin Eh kacanya aja lagi ya Kaca sudah Di bagian sini udah Wow sudah jadi guys Coba kita lihat dari luar ya Kalau tampak luarnya Anu Oh kemungkinan gue bakal Buat atap lagi guys Di bagian depannya Biar gak kaku-kaku banget ya Nah selanjutnya itu Kita butuhkan apa ya Biar Bagian depannya itu Gak terlihat sangat kaku guys Pake ini bisa gak sih Oh gak bisa guys Gak bisa ya Gimana ya Bagusnya guys Oh kita bikin pintu dulu guys Pintu ada gak disini ya Semoga aja ada Oh ada guys Tapi pintunya masih yang Begini aja guys Mungkin kita bakal tambahkan ini guys Coba bisa gak sih begini Oh gak bisa guys Padahal kalau bisa Biar ada variasinya gitu ya Di bagian depannya Tapi gak bisa guys Gak apa-apa ya Nah selanjutnya kita butuhkan Itu adalah pintu Tapi pintu-pintunya Cuman pintu kayu guys Coba kita lihat di rumah kaca Apakah ada Pintu 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 Oh ada guys Pintu Pintu kaca ada ya Nah gini ya Eh terbalik guys Ini Bagusnya begini ya Gak bisa diputar guys Ternyata gak bisa Oh atau begini guys Sama aja guys Emang gak bisa ya Emang gak bisa ya Berarti gak apa-apa lah Gak masalah lah ya Sepertinya emang gak bisa diputar guys Nah ini kurang kayunya Nah begini kita Kita masukkan kacanya Dan Jadi guys Ini bisa dibuka Oh gak bisa dibuka manual guys Nah berarti seperti ini ya Untuk bagian situ udah Berarti kita bakal bikin blueprint Atau kita bikin Anu dulu guys Selesaikan itu Atau kita bikin blueprint Dalamnya dulu deh Ya kan Biar kita bisa melihat Gambaran dari rumah kita guys Nah pertama kita butuhkan adalah Lemari Untuk Daging ya Nah ini ya Aduh gak bisa guys Kita harus buka dulu pintunya Nah rencana itu Gue bakal buat Tengah begini ya Begini guys Tengah begini Cukup gak sih begini Nah gini ya Keren gak guys Nah Keren ya Nah gini guys Rencananya dua begini ya Oh tapi mereng guys Keliatannya Gak apa-apa lah Mereng-mereng dikit Gak masalah ya Gini ya Oke kita bakal Buat begini Kesini lagi dikit Kesini lagi dikit Gak apa-apa Berjarak dikit-dikit aja ya Nah begini ya Oke Sedikit lagi guys Nah gini ya Satu lagi gak guys Satu lagi ya Oke begini guys Nah mantap banget gak guys Nah begini ya Nah dengan begini Kita bisa mengelola Daging lebih banyak Pada Salaminya guys Nah ya Begini ya Tapi kalau Uang kita kurang Kita tidak akan Menghancurkan Ininya dulu sih Apa sih namanya Apa sih ini namanya guys Blueprintnya Kita gak bakal hancurin Ketika Uang kita kurang ya Tidak cukup guys Jadi kita Kita bakal Diamkan Sampai uang kita cukup Untuk membeli besi Karena Lemari ini Membutuhkan besi ya Jadi kita bakal Grinding Uang sebanyak-banyaknya Dari hasil Penjualan daging Babi kita guys Gitu ya Aduh Nah begini ya Gak apa-apa Berjarak sedikit Yang penting Bisa ya Nah gini guys Aduh berjaraknya Mau bisa guys Aduh Ribet guys Ribet guys Aduh Wah tidak semudah Yang gua gila ya Oke Kalau ini Gua bakal skip Atau gua percepat aja Nah gini ya guys Nah mantap kan Terus kita Bakal buat mejanya juga Disini Dimana ya Meja Meja Table Table untuk memasak ya Satu Satu ini Dimana sini Lurusnya di bagian Oh situ guys Berarti begini ya Bentar guys Kita bakal Ambil lagi Oke gini Tampangnya Gak Gak guys Nah di bagian sini Disini Rencana gua bakal bikin Tempat penyimpanan keju Oke disini langsung saja Kita buat Tapi untuk tempat penyimpanan keju Sepertinya kita menggunakan Lemari kejunya Untuk menaruh kompornya juga ya Jadi begini guys Karena Lemari keju ini Kecil ya Bisa Bisa ditaruh di atasnya gitu Nah ini berarti Kita bisa manfaatkan tempat Di bagian atasnya Untuk menyimpan Menaruh Kompor guys Gini ya Aduh Oke Kita bakal Semaksimal mungkin Untuk Agar dia bisa Bagus ya Nah di bagian sini Kita bakal Taruh berseberangan Atau Nah begini ya Tapi Rencananya ini Gua bakal Buatnya itu Gini guys Nah sip ya Ini juga bakal Gua gini kan Aduh Susah banget guys Nah gini ya Mungkin lemarinya Gak bakal Terlalu banyak juga Karena Lemari ini kan Cukupnya Sampai 6 Kalau gak salah 6 keju ya Jadi berarti Segini aja Terus tengahnya Gua sengajain Kosong Atau Isi apa ya Hmm Gua pikir-pikir dulu guys Adakah hiasan-hiasan Yang bisa kita gunakan Disini Wall picture Hmm Gimana guys Ataukah Kita membutuhkan Ini Oh ya Kita butuh ini Untuk kita taruh Disini aja guys ya Siapa tau Kita membutuhkan Untuk menaruh Barang Disini ya Tapi gak bisa guys Kalau disini guys Oh bisa guys Begini ya Nah Di tengah situ Terus Aduh Harusnya gua buat Jalan untuk disitu guys Tapi gak apa-apalah ya Ini bakal gua taruh juga disini Gini ya Udah ya Mantap gak guys Nah Kita tambahkan kayunya Disini Satunya lagi disitu Dua Oke Empat Berarti kita tinggal Menyelesaikan bagian sini aja sih Ya kan Kita selesaikan bagian sini Dan Kita akan melanjutkan Bagian Pembelian sapi ya Ini bakal gua cicil-cicil dulu Karena gua gak mau Melewatkan Pembelian Progress selanjutnya gitu Seperti membeli sapi dan juga Membeli sebuah mobil guys Untuk mengangkut sapu Sapu lagi kocak Sapi yang kita beli guys Karena kandangnya udah ada Tapi masa sapinya gak ada guys Kocak ya Nah begini ya Nah mantap banget gak guys Coba kita cek ya Nah ini kita taruh dulu guys Terus kita bakal tambahkan juga Lampu di bagian sini Lampu itu kalau gak salah Di mana ya Disini kah Lain ya Di bagian sini Oh gak ada guys Dimana ya Disini guys Sepertinya ya Oh gak ada guys Gak ada guys Tempat ayam gak Lain Lain guys Oh ini guys Oke ini ada ya Kita bakal Taruh juga lagi Di bagian Sini Tapi susah banget guys Tidak seperti yang Tidak seperti yang Awal-awal gue pasang ya Wah gue harus Harusnya menyelesai Oh ini bisa guys Oh ini bisa guys Ini juga guys Kita lanjutkan ini aja Kita lanjutin ini aja Kita lanjutin ini aja dulu ya guys Ini Atau gue tambahin lampu disini ya Gimana ya guys Gimana ya guys Bagusnya itu Gimana Sini kah Tidak ada Apakah disini guys Oh iya disini ya Nah kita bakal Taruh ini Di tengah Di tengah-tengah sini Gak realistis ya Tapi gak apa-apa ya guys Karena kita taruhnya Semaksimal mungkin Di tengah-tengah Anus aja guys Di tengah-tengah Apa sih Kebunnya Jadi kita taruh Pupuk Dan barang-barang lainnya Seperti Apa sih namanya guys Gue lupa Barang-barang yang dibutuhkan lah Seperti bibit Kita taruhnya disini guys Ya kan Mantap kan guys Kalau seperti ini ya Nah Gak apa-apa Gak rata ya Yang penting Udah terlihat Lengkap gitu ya Nah begini ya Nah begini guys Keren gak guys Nah keren banget kan guys Nah seperti ini Karena sudah jam 18.21 Kalau gue beli Apa Beli lagi Kalau gue Menjual babi gue sekarang Itu sepertinya gak bakal sempat guys Karena Waktu Mati guys Ya 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 guys Mati guys Sapi gue Babi gue Gimana Gimana ya guys Gak apa-apa deh Kita ambil Anu dulu ya Kita bakal proses sapinya Lalu kita bawa Langsung aja Pakai cooler box Cooler boxnya ada disini Satu Tapi gue butuhnya Semuanya guys Karena Cooler box satu itu Gak bakal cukup Karena Dagingnya udah Sangat banyak Waduh Cooler box gue Mana guys Oh itu guys Astaga Panik gue Akhirnya gue Jual guys Cooler box gue Nah ini kita Proses dulu Dagingnya Bam Banyak banget guys Oke kita Masukkan semuanya Ini ada pot Kila-kila Belapa ya guys Waduh ada E-e-nya tuh Kita bersihkan Oke Sudah cukup Segini Kita taruh Terus kita ambil lagi Cooler box disitu Sebenernya Cooler guys Tapi Karena bentuknya kotak Jadi kita sebutnya Cooler box ya Kocak Nah Kita ambilin Semua dagingnya Maaf Babi Kita Kita Memotong Temanmu Karena temanmu Sudah Sudah Tidak kuat ya Menahan laparnya Jadi dia Deluan Aduh Makanannya belum gue isi guys Astagfirullahaladzim Waduh 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 Oke Nah ini bakal gue isi Semuanya Oke Apakah Oh Oh melahirkan lagi guys 13 kocak Oke kita bakal jual juga itu ya 13 Oh gak apa-apa ya Ini 6 Masih banyak ya Cukup banyak Dan disini Udah banyak juga Ayam kita ya Yang udah membesar Dan bertelur Jadi Telurnya bakal gue proses Nantinya Ini gue bakal ambil Untuk pejantannya Itu gak nambah ya Dan disini Udah ada banyak Kambing Yang bisa Oh Gak bisa kita Perah susunya Ini bisa guys Nah ini kita on kan Sepertinya udah Kita ambil Terus ini bisa gak Oh gak bisa guys Waduh Jantan guys Ada 2 Kambing jantan guys Kocak Nah ini 15 ya Udah cukup Gue lupa guys Untuk mengambil Susunya Di jam Pagi gitu guys Astaga Gue lupa banget guys Sorry banget guys ya Dan disini Sapi nya Eh babi nya Masih hidup ya Entar aja Gue Gue proses Kalau besok Udah gak hidup lagi Kita bakal Bakal masukkan ke Colour box lagi Dan kita ambil Babi betina Yang Yang besar ya Oke kita bakal tidur Karena sudah jam Segini Kita menunggu waktu Sambil menonton TV ya Ini bisa baca gak sih Lemarinya juga gak bisa Gak bisa guys ya Kita tonton aja ya Cek Ganti channel Ganti channel guys Oh ini Iklan semua guys Ini iklan mobil ya Yang satunya Iklan Real estate Tapi gak apa-apa ya Hmm Sudah jam berapa Oh sudah jam 20 guys Kita langsung tidur saja Oke kita tidur guys Oke sudah bangun Kita bakal Matikan itu Terus kita bakal Turun Dan Melihat Babi kita Apakah sudah Sudah Ano dia Wah Dia mati kah guys Wah ada Masih ada guys Ternyata Wah ini masih kurang Ini apakah bisa kita proses guys Wah kita pull out aja ya Wah gini guys Dia guys Kocap Dor Aduh Kurang guys Pururnya ternyata Kok jalan ngebuk gini guys Lalalalalala Ngebuk guys Dia baring tapi bisa jalan Boom Kita kill aja Karena kita bakal Ambil Oh ini 24 ya Tadi isinya ya Berarti ini Lebih dari 24 Pullernya kok Habis guys Aduh Harusnya gue gak Gak kill dulu guys Tadi guys Kocap Tadi ini kita taruh dulu Nah ini kita bakal Ini kita bakal bawa lagi Kita Anu Kita ambil Babi betina kita Yang udah Melahirkan ya Karena nanti Populasinya Semakin banyak Sedangkan Gue Gue udah Terlalu banyak Memiliki Babi Disini guys Ini betina kah Betina kah Oh ini Jantan guys Ini betina kah Oh iya betina guys Ini yang udah Melahirkan Sini guys Eh sini Bi Bi Sini Bi Aduh Terhalang dia guys Bi Bi Aduh Anaknya Ngehalangin guys Yah Wah dia gak terima guys Sepertinya Induknya bakal gue Jual ya Kita bakal pindahin Kesitu Biar lebih dekat Wah jangan menjauh dong Bi Oke kita taruh disini Waduh Si anak babi Ngapain cuy Wih Kencangnya larinya Buset 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 Larinya kencang banget Kita bakal lewat atas aja guys Untungnya gue buat Seperti ini guys Jadi Si Ketika kita Ada babi yang lepas Kita bisa membawanya Seperti ini Bisa gak Waduh gak bisa guys Yah Oh bisa guys Bisa guys Lewat yang Ini ya Nah ini bisa guys Pastinya Nah gini ya Kita bakal gini kan Lah nyangkut kah Wah kamu mau lari kemana Gak bakal bisa Waduh begitu lagi dia guys Guys ngeribet ini Sumpah Sumpah babinya ngapain Anak babinya liar guys Waduh gak bisa guys Nah biarin aja ya Satu anak babi doang Soalnya Itung-itung mengurangi Populasi babi yang kita punya guys Nah ini kita bakal bawa Sudah sampai dan Akan Waduh gak bisa guys Gak bisa ini guys Yang satu ini gak bisa lewat Karena ada mobilnya terhalang ya Oke kita bakal pindahin dulu Terus ini kita bawa ke sini Sini guys Eh sini bi 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 Lu mau kemana bi Oke Oke kita sudah dapat Kita cek dulu harganya Ini biarpun gak Lagi gak naik Tetap bakal gua jual guys Bener guys Lagi gak naik ya Ini hasilnya 2460 Untuk Empat Empat babi ya Oh enggak Tiga setengah ya Karena setengahnya masih ada Yang belum gua bawa Tadi Dagingnya Kita bakal taruh disini Trailer gini gak bisa bawa Sapi ya Gua bakal anu dulu sih Gua bakal Beli mobil dulu disini Sementara ini Aduh ngebuk guys Itu guys Barnya masih ada disitu ya Tapi gak apa-apa Biarkan saja Gua bakal beli sapi Mobil dulu Terus itu ini bakal gua parkir disini aja dulu Gak apa-apa ya Nanti kita bakal ambil Ketika off air ya Atau ketika kita bakal membeli besi How can I buy a car Oh ini guys Astaga Gua lupa Gua lupa ya Kita bisa membeli disini guys Mobil ya Ini bisa membawa Satu sapi ya Tapi kita butuhnya langsung Wow Harganya Rp2.500 Sedangkan uang gua Rp6.211 Dolar ya Kita beli yang besar saja guys Akhirnya Kita sudah Membeli Truck guys Ini dia Truck kita Kita bisa membeli Sapi Oke Kita bakal Langsung saja Bapak Ternakan Untuk membeli Empat sapi ya Sekaligus Kalau cukup ya Aduh 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 Kencang banget Aduh Liar guys Astaga Astaga Kencang banget guys Kencang banget nih Trucknya guys Aduh 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 Cukup Bullnya Satu Eh Beef Kow Dairy Kow Tunggu guys Untuk Betina yang Astaga Gua bingung Guys Beef Dairy Kow Untuk Sapi Sapi Ini ya Sapi Oh iya Beef Kow Dairy Kow Beef Kow Gua bingung guys Gua bingung guys Membeli aja deh Semoga ini yang bisa menghasilkan susu ya Gua belinya empat Banyak banget Karena Eh duit gua sisa Tiga ribu Eh Tiga ratus Tiga ratus Sebelas dolar doang guys Karena kita membeli Sapi Ini Guys Coba kita ceknya Aduh Kita buka dulu guys Wah Sapi kita ada Empat Banyak banget guys Kita bakal Bawa semua guys Satu lagi guys Kita membeli Sapi Untuk kita Oh Kita Astaga Gua lupa Gua lupa membeli Pemeras susu guys Berarti Nanti kita bakal beli ini Setelah kita menjual daging Babi kita Kita bakal eksekusi Babi kita yang sudah sangat besar ya Oke Ini kita Perjalanan pulang Gua bakal skip Oke Kita sudah sampai Dan baru memasukkan Satu sapi Dan masih ada Empat sapi guys Waduh Bingung banget nih gua guys Masukinnya gimana nih guys Oh Gua takut Lepas Ada yang lepas guys Sumpah ini Ini Merepot Eh Merepotkan ya Yang merepotkan dari ini Cuman ini aja sih guys Ya Memasukkan Sapi-sapi Yang kita punya guys Memasukkan Hewan ternak sih Lebih tepatnya ya Nah ini sapinya Ngapain lagi Pada disini guys Aduh Kacau 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 Jangan keluar Oke Untungnya Satu pintu aja Bisa ya guys Kalau tidak bisa Satu pintu aja Dibuka Bahaya ini guys Bisa ada yang Lepas ini guys Aduh Ayo masuk guys Eh 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 Aduh guys Lepas satu guys Ya ampun Ya ampun Oke kita bakal Masukin lagi Kamu jangan kabur-kabur Loh sapi Sapi Astaga Susah banget guys Wah Ngeselin Sapi yang sangat Mengesalkan guys Ampun Susah banget guys Susah banget guys Masukinnya guys Sumpah Ini hal yang Tersusah dalam Memasukkan Ternak ya guys Ayam gampang Babi lumayan Kambing Lumayan juga Yang paling susah Ini sapi guys Ngapain lagi Sapinya ke situ Hei Kau ini Kita masukin dulu deh Kita Kita anu dulu guys Kita pindahin dulu sapinya Ini Ini sengaja Ini dekat-dekat Pintu ini ya Sengaja dia guys Sini kamu ah Kamu juga Ngapain disitu Hai Aduh Mengacaukan sekali Ini guys Sapi Sapi Aduh Aduh kabur kemana kamu Sapi Sapi Akhirnya kita Sudah memasukkan Semua sapi Yang kita punya Nah ini Gimana ya Dagingnya Aduh Gue Cooler box Gue lupa Gue ambil Yaudah Gapapa deh Kita bakal Menjual Babi Kita lagi ya Disini Gue bakal Ambil dulu Kita dekatkan Seperti itu Dan kita Banyak banget Oh kacau nih Gue berisi Berisi dulu ya guys Sambil kita Memilah Aduh Ngapain kamu kesini Menghalangi Oke Gue bakal ke Oh Susah 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 Oke Ini kita bakal Ini udah gede Belum ya Kita bakal Masukin aja Segede Apapun Kita bakal Mengeksekusinya Karena Babi kita Sudah terlalu Banyak Ini Gak hamil kan Kalau lagi hamil Jangan guys Karena Anaknya yang kita Butuhkan Ketika sudah Besar gitu ya Ada anak Babi satu Menyangkut disitu Kita tarik Gak bisa juga guys Biarin aja ya Siapa suruh Kamu ngebuk disitu Oh cek Nah ini Jantan ya Jantan bakal Gue simpan dulu Sebagian Ini gak bisa turun Guys Sepertinya guys Biarin aja lah Ini Gimana guys Satunya Satunya gak bisa turun lagi Kocok Ngebuk dia guys Biarin lah Biarkan dia disitu Berarti dia gak bisa Gak bakal kita jual Terus kita pilih Pilih lagi Ini sapi Sapi jantan Kita bakal taruh lagi Oke disini Sini Sini Babi Babi Cepat babi Astaga Bayangin aja dulu guys Ini apakah lagi Hamil Tidak ya Oke Kita bakal tarik Astaga Susah banget guys Ini merepotkan sih Merepotkan banget guys Sini Sini Please 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 Anak-anaknya Mengganggu guys Bisa guys ya Gue bakal ambil lagi Yang gede Gede Itu gede banget guys Yang ini guys Sapi jantan Yang ini guys Oh ini Ngapain lo Sini lo Eh Eh Susah banget guys Astaga Ini Menyusahkan banget guys Gue bakal skip ya Oke guys Ini sudah Gue Masukkan ke Truck Lalu kita akan Berangkat Ke penjualan Daging Di Best Burger ya Gue gak bakal Naikin harganya Karena Aduh Merepotkan banget Karena merepotkan banget guys Karena kita Hanya butuh Untuk membeli Pemeras Susu Dan juga Membawa Alat yang Kita sudah beli Seperti besi Besi sudah ada ya Kita sudah membeli besi Di Aduh Aduh Hardware store Terus itu Kita Kita hanya perlu Menjual ini Semua sih Kayak begini ya Tendur dikit guys Oke Ini kita bakal Tembak semua Oke pelurunya Abis guys Satu lagi Terus kita bakal Menjual Kalau gak bisa lewat sini Kita lewat depan aja guys Nah Begini ya Kita bakal Skin 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 Dan skin Oke Gue bakal taruh disini aja Oke Ini lagi Semoga langsung terjual semua ya Karena merepotkan nih guys Oh ini udah ya Oke Kita dapat berapa 2.640 dolar Guys Dalam penjualan Oh masih ada guys Dalam penjualan 2 babi ya Eh 4 babi Lumayan Lumayan menguntungkan Nah kita Oh masih ada guys Gue Gue sampe gak tau Berapa sudah tadi gue Sebut Gue jadi gak bisa Nambahin total Penjualan Babi pada Hari ini Tapi gak apa-apa ya Kita langsung saja Membeli Sebuah Pemeras Susu Dan mengambil Besi-besi kita Yang ada di hardware store Kebetulan Gue udah beli kemarin Waktu gue Grinding Tapi gue belum Mengambil Barang-barang Yang udah Gue beli guys Nah kita bakal Masuk saja Kesitu Kan ada banyak guys Gue juga Sampai beli 2 Apa sih namanya 2 Kita taruh Saja disini guys Karena kalau gue takut Kalau gue Anu Oh ini Kalau gue taruh disini Nanti Barangnya ada yang di atas Gitu ya Di atas Traknya guys Aduh Kok gak bisa guys Oh enggak 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 Gini ya Oke kita bakal Taruh Ini juga bakal Kita taruh Sepertinya gue Butuh Banyak sih Besi guys Jadi mungkin Gue bakal Menghabiskan Uang disini Untuk membeli Besi Dan kayu Karena Kita sangat Membutuhkan Kedua Hal itu Karena kaca Masih banyak ya Tadinya ya Oke kita bakal Menghabiskan Duit kita Untuk membeli Dua hal tersebut Ini bakal gue skip Oke guys Ini sudah gue beli semua ya Tadi karena sudah malam Jadi gue gak bisa Melanjutkan Apa sih namanya Merekamnya ya Karena Gue Takutnya kalian gak bisa Ngeliat gitu Jadi gue hentikan dulu Karena Biar bisa dilihat lagi Gitu kan Jadi disini gue Ternyata gak cukup Untuk membeli Banyak besi Jadi gue putusin Untuk Membeli kayu Dan juga Beberapa Cooler box Dan Mesin Penggiling daging ya Untuk membuat Sosis nantinya Nah Kenapa gue Membeli itu Kenapa Pamerah susunya bang Karena Pamerah susu Ternyata gak ada Di Tempat Hardware store ya Gue Gue ternyata Gak kepikiran Itu guys Ternyata Gak ada Guys Gue udah nyari Ternyata gak ada Jadi ya Terpaksa gue Bakal belinya Itu nanti ya Nah ini Bakal gue Selesaikan dulu Bagian Apa sih namanya ini Jalan yang disini Dengan Kayu yang Seadanya Karena duit gue Gak cukup Untuk membeli Tadi Ternyata ya Dan nanti Untuk Anu Gue bakal coba Membuat Apa sih namanya Membuat Memproses Daging disitu ya Oh Atau gue buat Lemari Lemari dulu ya Guys Sama meja Aduh Gue gak kepikiran Guys Gue harusnya Buatnya disini dulu Terus kita bakal Buat Untungnya masih ada Daging sebagian ya Oke kita bakal Taruh saja disini Kita ambil dulu Kayunya yang kita Butuhkan Untuk membuat Meja Dan juga Lemari Gitu ya Ini Semoga cukup ya Kalau gak cukup PR banget nih Gue harus Bulat balik Untuk membeli Bahan lagi Guys Nah disini Semoganya cukup Oh kurang satu lagi Kayunya Dan gue butuh Sisanya Butuhannya sih Besi ya Oke ini Bakal gue buat Disini dulu Terus Besinya sih Ini gue bakal Taruh dulu Gue ambil besi Terus kita taruh Disini Nah jadi ya Oke ini Bakal gue buatin Lampu guys Gue bakal buat Lampu dulu Lampu itu dimana Gue lupa terus guys Kayaknya disini Oh iya bener Untuk lampu yang disini Gue bakal pake yang Kayak gini Sepertinya guys ya Begini Cocok gak sih Atau ini Gue taruh di luar dulu guys Sebagian ya Di bagian tengah-tengah sini Nah gini ya Nah begini guys Cocok banget ya Nah Terus itu bagian Lampu tengah Dalamnya itu Gue pake yang beginian Tapi gue taruh Pas-pas di tengah sini Sepertinya Biar Biar gue gak makan Banyak Bahan gitu ya Jadi gue bakal Buat tengah-tengah sini Untuk membagi Penerangannya Di tengah-tengah sini guys Nah ya Cocok ya Nah Gini Selanjutnya itu Karena Sepertinya terhalang ya Jadi gue bakal Buat juga di Tengah sini Bisa gak guys Ditaruh di tengah sini Wah gak bisa guys Gue kira bisa guys Atau masih Atau bisa tapi gue gak tau ya Nah sepertinya Emang gak bisa guys ya Gak bisa guys Ini gak bisa guys Oh bisa guys Alhamdulillahnya bisa ya Jadi gue gak butuh Banyak-banyak bahan gitu ya Jadi Lampunya bisa terbagi Sampai ke atas gitu ya Atau ke atas lagi guys Nah gini ya Ke atas lagi guys Ini gue hancurin Maaf guys Kalau pusing Gue juga pusing guys Tapi maaf ya Karena gue Mikirin konsepnya begini Kalian juga Jadi keikut pusing gitu ya Ngeliatnya Oke begini ya Selanjutnya itu Apa ya Oh ya kita ambil dulu besinya Kita bakal tes Nah gini ya Mantap banget gak guys Nah gini ya Semoga cukup Aduh masuknya ke besi Ke lemari itu lagi kocak Tapi gak apa-apa sih ya Kita nanti bakal beli besi lagi Tapi sepertinya cukup sih Karena gue kemarin Beli besinya Banyak banget guys Nah begini ya Ini kita bakal Coba nyalain juga Nah gini ya Nanti kita bakal naik Ke atas Untuk melihat Seberapa terang Tempat ini guys Nah Terang guys Sampai ya Sampai ke atas ya Oke Cukup ya berarti ya Nah Berarti kita gak perlu Penerangan disini lagi Disini kita membutuhkan Oh kita butuh kayu guys Berarti kayu yang tadi Cukup Cukup sih Harusnya cukup ya Nah begini ya Sip Cukup guys Nah terang banget kan guys Berarti Kita gak perlu Membutuhkan banyak Bahan sih Jadi Sisa bahan kita Bisa kita taruh di gudang Agar terlihat Gudangnya itu penuh ya Mantap guys Ini bakal kita nyalain dulu Semuanya Sambil testing Testing Tapi masih jam 10 Kocak ya Nah ini ya Ini bagus udah ya Ini udah bagus ya Terus ini Oh iya Susu-susu kambingnya Gue lupa Sedot guys Ini ya Udah nyala belum Oh udah guys Nah ini kita bakal Ambil lagi Terus kita cari Susu Betina Kambingnya Oke Sepertinya sudah Itu gak Bukan betina Ini Ini juga Oh iya Betinanya cuma 2 guys Nah berarti Ini kita lepas dulu ya Nah sambil kita menaruh Ini kaleng Kita gunakan yang ada dulu ya Jadi Ini bakal kita Eh gini Kita taruh dulu Di seberang sini Terus ini kita pindahin guys Di tengah-tengah sini Biar kita bisa gunain Sementara waktu Untuk ini ya Nah gini ya Ini bakal gue ambil Eh mana guys Ini ya guys Aduh ribet nih guys Nah begini ya Berapakah 1 sapi Oh 7 liter guys Untuk 1 sapinya ya Kita bakal tes lagi Kalau Kalau 7 liter Berarti Jadinya 14 Kalau sama 1 sapi lagi Ini 4 Apakah 14 Oh bener guys Berarti 1 sapi itu Bisa menghasilkan 7 liter susu Oke Loh 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 Oh 1 sapi Apa Apa salah Sapi ya gue Sepertinya gue Salah sapi sih guys Coba kita cek ya Oh iya Salah sapi guys Tadi guys Nah 21 ya Banyak ya Oke kita bakal taruh Terus ini Ini kita bakal tes ya Pembuatan Eh enggak sih Gue gak bakal tes Karena ini Susu bakal gue buatin Untuk Apa sih namanya Oh ini kita bawa Kita testing Menggunakan Alat baru kita guys Ini kita ambilin dulu semuanya Untungnya Daging sapinya Tidak Tidak Hilang ya Walaupun kita sudah Membuangnya Membuang lagi Kita bukan membuang sih guys Tapi Meninggalkannya Di luar gitu Takutnya Basi gitu ya Basi lagi Busuk gitu ya Ternyata enggak guys Di game ini Enggak ada kata busuk Sepertinya Kocak Kocak Nah Jadi 1 meja Muatnya 2 Begini ya Terus kita bakal bawa ini Kita bawa ini Kita bakal ambil juga Panci kita 1 Di sini Ini kita bakal ambil Terus itu alatnya Kita sudah gak pakai ya Yang di situ Karena sudah ada Alat yang lebih bagus guys Lebih canggih Daripada alat yang Tadi guys Turn on Wah cepet guys Kita ambil dulu ini Kita tunggu ya Nah kita masukin gitu Waduh Gue lupa guys Gue harusnya tambahin Telur dan juga Susu guys Aduh Kocak Kocak-kocak Gue lupa guys Gue ambil dulu ya Kalau gak cukup ini Gue bakal Pakai susu sapi dulu Sepertinya tidak cukup ya 25 itu Untuk Daging Sebanyak Tadi itu Ini bakal Waduh Telempar gue guys Diserudup guys Kocak Ini kita bakal ambil Kita bakal ambil Sebagian Telurnya Mungkin Tadi kan ada 3 Eh 12 14 ya Kita penuhin aja dulu Ini Atau Berapa ya Ini Udah 11 12 13 14 Oke Segini aja ya Kita bakal bawa Dan kita bakal langsung Eksekusi Si Ini mana nih Punya Tambing Oh ini dia guys Ini kita bakal Proses guys Dengan Menggunakan Kita bakal Add kesini ya Terus kita bakal Tambahkan juga Susu Press to add Add Terus kita taruh Terus kita ambil Taruh disini Kita taruh disini Kita putar Terus kita ambil lagi Dagingnya Terus kita Nyalakan Terus kita ambil Telur Oke Gue bisa cepat Kalau Prosesnya seperti ini guys Nah begini ya Gue bakal gini Terus gini Terus gini Terus ambil Terus taruh disini Terus kita gini Nyalakan Terus kita ambil Aduh Dagingnya disini Terus kita gini Nyalakan Terus kita ambil telur Terus kita gabungkan lagi Hmm Begini ya Oke Kita ambil Oke Oh cepat banget guys Kita buka Buka ini ya Nah Berarti kita udah Mengetes Alat baru kita ya Nah gini ya Nah gini ya Satu Satu lagi ya Baru kita akhiri Gameplay pada hari ini Nah kita ambil dulu Satu lagi Telurnya Terus kita gabungkan Kesini Terus kita tambahkan Susu Terus kita Ambil Terus kita Masukkan kesitu Kita proses Dua lagi ya Berarti satu lagi Kita proses Ambil telur Cepet ya Kalau begini ya Gue bakal bisa Menjadi lebih kaya Ketika Gue bisa Memprosesnya disini Atuh Lupa gue tambahkan Susu Gak apa-apa ya Semoga aja Tidak semurah Yang gue Gila gitu Nah ini gue bakal tutup Terus kita bakal Lihat Begini ya Kita bakal ambil Thumbnail Dari sebelah sana Gimana ya Guys Begini aja Rumah dan sapi Baru kita Guys Oke Oke Mungkin cukup sampai disini saja Saya Denny Sapiawan Terima kasih sudah menonton Video kali ini Semoga kalian sehat selalu Dan diberikan Rezeki yang melimpah Saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax